Salam sejahtera saya ucapkan dan semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat Di dalam video ini saya ingin menyentuh tentang tajuk materialisme Terutamanya pada bahagian cabaran Materialisme adalah sifat yang tergolong dalam kehidupan masyarakat di alam kebendaan Bagi pendangan saya, materialisme ini semakin terserap ke dalam sanobare masyarakat dunia Yang sedang terkejar-kejar untuk mencari kesenangan dunia dengan kebendaan yang ada di sekeliling mereka Kenapa boleh terjadinya budaya materialisme ini? Hal ini disebabkan masyarakat Malaysia masa kini menjadi terlalu obses dengan kebendaan atau materialistik Kita dapat lihat sendiri dari segi penilaian kita terhadap seseorang yang biasanya dibuat melalui kemewahan seseorang itu Contohnya, jenis kereta apa yang dipakainya Rumah bagaimana yang didiaminya Serta di mana Dan jenama pakaian apa yang dipakainya Bakata orang Yang kaya disanjung Yang miskin dihina Seterusnya masuk ke dalam aspek cabaran materialisme Cabaran pertama adalah cabaran terhadap nilai kerohanian individu Ideologi materialisme ini secara amnya menolak kepercayaan kepada perkara-perkara gaib Seperti Tuhan dan jiwa Oleh yang demikian, pandangan materialisme ini sangat bertentangan dengan konsep agama Karena majoriti kepercayaan agama adalah berpegang kepada konsep yang melibatkan perkara-perkara yang imaterial Cabaran kedua adalah cabaran terhadap asas kepercayaan nilai agama Pemikiran materialisme ini tidak bersesuaian untuk diaplikasikan di zaman sekarang Karena konsep yang berteraskan perkara yang wujud Hanyalah jirim yang boleh dilihat Sebagai ilustrasi, teras kepercayaan bagi agama Kristian adalah Percaya kepada Tuhan Yesus Kematian dan hari kebangkitan Tetapi, pemikiran materialisme secara langsung menolak kepercayaan kepada perkara yang gaib Dan ini secara jelasnya mencabar asas kepercayaan agama Cabaran ketiga adalah cabaran terhadap akhlak mulia individu Ideologi materialisme masyarakat kini Mementingkan nilai kebendaan untuk kepuasan diri sendiri dalam kehidupan seharian mereka Secara tidak langsung, sikap ini merupakan salah satu cabaran masyarakat Di mana kemewahan adalah asas kebahagiaan Ini akan menyebabkan kemusnahan nilai murni seseorang individu Kesimpulannya, evolusi pemikiran materialisme ini Memang tidak dinafikan lagi merupakan suatu cabaran Bagi umat manusia pada zaman sekarang Karena suatu kebahagiaan diukur dengan perkara yang tidak pernah akan cukup Yaitu harta dan kekayaan Itu sahaja daripada saya, sekian dan terima kasih